Halo, wibu-wibu sekalian. Selamat datang di channel OnlineKun. Perkenalkan, disini gue Leon sebagai pembawa acaranya. Jadi, seperti jadwal, untuk video hari ini, gue bakalan merekomendasikan anime-anime lagi ke kalian. Di episode kali ini, atau episode 97, videonya akan bertemakan tentang sebuah ekspresi bernama A.G.H.O. Bang, salah bang. Bukan A.G.H.O. tapi I... What? Diam, aku juga tau kok. Hal yang gue lakukan beralasan, gue sengaja memutar balikan kata-katanya karena untuk menggocek Youtube. Kalau aku sebut kata-kata yang di atas tadi, itu akan membuat videoku dolar kuning. Nah, makanya aku putra sedikit supaya gue bisa makan buat besok, mas bro. Jadi ya, untuk video ini kita sebut A.G.H.O. aja ye. Untuk maksud, info, dan artinya, kalian bisa auto didak atau cari sendiri aja di Google. Tapi mungkin gak perlu kalian cari juga, kalian udah pada tau. Karena gue yakin yang nonton gue semuanya adalah mas-mas wibu aku yang gak ada kerjaan di rumah. Oke, mungkin sudah terlalu lama bahasa-bahasa di awalnya. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke list animenya. Squeeze gooi. Di pertama, mungkin gue akan memulai dengan anime yang sangat legend. Yaitu Gakuen Dejikan. Mungkin kalian semua sudah dengar, bahkan sudah tau sama anime satu ini. Menceritakan tentang Rambut Legend sebagai MCD animenya yang memiliki masa lalu yang sangat kelam. Dia dan ibunya ditinggal dan dibuang oleh bapaknya sehingga mereka hidup sangatlah susah. Singkat cerita, ibunya menjadi kaori dan MC-nya harus tumbuh mandiri menjadi dewasa dengan banyak beban yang dipikulnya. Hal yang dilakukan ayahnya sangatlah membekas di pikirannya. Membuat MC ini marah dan pengen baku tumbuh aja gitu. Dikarenakan profesinya adalah menjadi MC anime, dia pun suatu hari mendapatkan momen untuk membalikan keadaannya. Ketika dia sedang santai dan duduk-duduk di taman, ada seorang dengan full jubah menghampirinya. Orang itu menawarkan sebuah jam yang memiliki kekuatan untuk memerhentikan waktu di dunia. Dari sinilah perjalanan dia akan dimulai untuk mengajak mabar orang-orang dekat ayahnya untuk menjatuhkan dia. Jadi anime satu ini, seperti tema kali ini, agih haunya bakalan ada di animenya yang kalian coba tonton sendiri aja. Oke jadi ya mungkin gitu aja anime satu ini memiliki 4 episode dengan status yang udah komplit. Jadi ya mungkin ketambah lama-lama, kita langsung next ke anime selanjutnya. Next di anime kedua ada anime dengan judul Man Kitsu Happening. Lagi-lagi anime yang bakalan memiliki MC Rambut Legend yang sangat hoki de kehidupannya. Menceritakan tentang sebuah MC bernama Oyamada Keichi yang dipecat dari pekerjaannya lagi dan lagi. Dia gak suka pekerjaan yang menggunakan skill berbicara ke orang-orang karena dia adalah seorang nolep atau introvert. Akhirnya temannya pun menelponnya, menawarkan pekerjaan dia untuk bekerja di Mangasop. Ya ceritanya sih gitu aja dan by the way entar MC-nya bakalan maruk banget di anime satu ini karena semua aja dia embat nanyu. Jadi sedikit spoiler, semua heroine atau orang-orang yang datang ke tempat kerjanya nanti bakalan jadi temen mabar Free Fire-nya dia. Maupun itu customer-nya, rekan kerjanya, boss-nya, satpam yang jaga pintu depan juga jadi temen mabar. Anime-nya seru sih buat ditonton dikarenakan build-up ceritanya walaupun tidak mengenuk akal tapi tetap bagus. Jadi ya seperti biasa tema Agee Hau-nya di video kali ini itu bakalan ada jadi kalian coba tonton sendiri aja. Dan by the way anime ini tuh punya 4 episode dengan status yang udah komplit oke. Jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya. Di anime selanjutnya ada anime dengan judul Shiki Yoku Infinite. Anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang sungguh di luar galaksi coy. Keluarga mereka bernama keluarga Souma yang terdiri dari 4 cewek bernama Mitsuko, Kurumi, Sayoko, dan Souko. Bukan seperti keluarga Souma, di keluarga Souma ini mereka memiliki hubungan keluarga yang sangat erat. Saking eratnya nih ya pas ada salah satu anggota keluarga yang lagi push rank mabar free fire. Mereka malah ikutan semua nih jadinya malah mabar bareng-bareng. Pokoknya sungguh erat lah kekeluargaan mereka ini. Ceritanya sendiri dimulai dari adiknya yang mendapat nilai buruk saat tes di sekolah. Dari situ ibunya mengajukan ide buat menyewa orang untuk mengajari anaknya ini. Nah tapi karena ini keluarga sangatlah di luar dugaan, kalian tau lah ya apa yang bakalan terjadi. Anime-nya sendiri dibuat oleh studio Queen Bee yang kalian mungkin udah bisa tebak dari arc grafiknya. Seperti di tema video kali ini, Agehaunya ntar tuh bakalan ada juga, jadi ya kalian tonton sendiri aja coy. Oke jadi ya seperti biasa gitu aja kita langsung next lagi ke anime selanjutnya. Ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul Drop Auto. Lagi-lagi cerita animenya bakalan aneh, mungkin sedikit mirip sama anime sebelumnya yang baru aja ku ceritain. Nah bedanya di anime satu ini itu akan menceritakan tentang sekolah yang sangat di luar nalar kemanusiaan coy. Classroom elite, suzuran, sekolahnya mas Anos, lewat semua mas bro. Sekolah di anime ini memiliki sebuah sistem yang dimana mereka ingin mencerdaskan murid dengan cara yang anti mainstream. Metode yang dilakukan adalah memberi hadiah untuk siswa-siswa di sekolah itu. Yang dimana ketika lu dapet nilai buruk, maka lu akan mabar ngep-ngep sama yang noob coy. Nah jika lu nilai kalian bagus, lu bakalan dapet temen mabar yang udah pro banget anjing setara pro player ya kan. Jadi intinya hal-hal itu membuat semua siswanya semangat untuk berprestasi. Sedikit cerita personal, dulu gue pas sekolah gue pernah menang sebuah lomba dan gue bawa nama sekolah. Nah di posternya sih dibilang yang juara tuh dapet duit yang lumayan gitu buat seumuran gue dulu. Singkat cerita gue kan menang ya, gue dapet pialanya terus diumumin pas upacara dan gitu-gitu. Tapi masalahnya duitnya mana mas bro? Anjir lah gue malah dibeli nasi di kantin doang dan gak dapet duit hadiahnya cok. Jadi gimana gitu orang mau berprestasi buat sekolah anjing. Walaupun itu hal kecil sedikit rugi juga sih kalau gue dipikir-pikir dulu ya kan. Eh iya lupa animenya. Jadi ya balik lagi ke pembahasan animenya. Anime satu ini memiliki dua episode dengan status yang masih ongoing. Seperti biasa, kalian coba tonton sendiri aja animenya. Dan ya gitu aja kita langsung next to lagi coy. Di anime terakhir ada anime dengan judul Saimin Seishido. Di anime ini akan menceritakan tentang sebuah murid sekolah bernama Hajime Tanaka. Bukan murid biasa saja dan jangan panggil dia anak kecil karena semua akan dilibas sama dia. Jadi kelebihan MC di anime ini itu dia memiliki sebuah kekuatan yang bisa menghipnotis orang. Seperti yang kubilang, jangan panggil dia anak kecil karena dia bisa memanipulasi kamu dengan kekuatannya. Dikarenakan kelebihan yang dimilikinya, dia pun mengatur ulang sistem sekolahnya menjadi sistem yang lebih baik. Siswa-siswi di sana dibuat supaya bisa mabar v-fire di jam kelas untuk merilekskan pikiran. Tapi ya dengan syarat dia juga harus ikut mabar dan ya kalian tahulah. Nah bagusnya di anime satu ini ceritanya itu berjalan jadi gak cuma di lingkungan sekolah doang. Hampir di setiap episode di anime ini itu bagus coy, sangat berkesan dan terbaik semua. Jadi ya seperti biasa tema Agehou-nya atau tema seperti video kali ini bakalan ada di animenya. Dan kalian coba tonton sendiri aja. Oke gak terasa tapi ya gitu dulu, sekian dulu video kali ini udah selesai. Yo minazan, thank you arigatuna telah menonton video ini. Jadi ya untuk video-video kedepannya atau video... Eh gue ngomong apa sih ya enggak? Ngamur aja video kedepannya enggak apa ini? Oke gitu aja makasih banyak-banyak telah nonton rekomendasi anime di episode 97 kali ini. Eh 98 udah kalau gak salah gak tau juga episode berapa. Jadi ya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa gabung discord lewat link deskripsi bawah dan follow instagram gue atlonex seperti biasa. Eh seperti biasa di penutupan atau di akhir video itu gue juga gak tau gitu harus ngomong apaan. Kan harus bahas apa. Tapi syarat gue bikin video harus minimal 8 menit durasinya. Jadi gue harus ngomong apapun walaupun gue juga gak tau apa yang gue omongin. Jadi walaupun kalian gak tau apa-apa, tetaplah jangan menjadi apa dan bertanya apa kepada siapa dan apapun menjadi apa-apa. Karena semua yang ada di dunia ini bakalan tidak apa-apa seperti papa yang datang menjadi apa dan menjadi angkau. Oh oke kayaknya udah 8 menit videonya. Makasih banyak-banyak kalian nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Anjing udahlah gitu aja selesai. Sub indo by broth3rmax